Hai co-friends, disini kita akan menentukan nilai dari A, B, dan UN Nah, dalam hal ini, untuk rumus dari UN itu sendiri pada suatu barisan aritematika adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B Nah, dimana untuk B ini adalah bedah dan A adalah suku pertama atau U1 Untuk B kita bisa cari dengan rumus UN dikurang UN dikurang 1 Berarti disini yang akan kita cari adalah suku pertama atau U1 atau A-nya, kemudian bedahnya, kemudian UN-nya Dari barisan aritematika tersebut, dimana UN adalah suku ke-N dari suatu barisan aritematika Nah, karena diketahui U3 sama dengan minus 11 dan diketahui pula untuk U10 sama dengan 10 Nah, berarti disini kita bisa tuliskan untuk rumus U3-nya berarti disini A ditambah dengan 3 dikurang 1B Berarti disini 2B sama dengan minus 11 Kemudian untuk U10-nya, A ditambah dengan 10 dikurang 1B Berarti disini ditambah 9B sama dengan 10 Nah, berarti disini kita bisa peroleh untuk persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua Nah, maka kita bisa lakukan eliminasi untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua Berarti disini A tambah 2B sama dengan minus 11, kemudian A tambah 9B sama dengan 10 Kita bisa kurangkan sehingga kita eliminasi A-nya Nah, untuk A-nya habis sehingga tersisa 2B dikurang 9B berarti disini min 7B Sama dengan min 11 dikurang 10 berarti minus 21 Maka kita bisa bagi min 7 ke 2 ruas untuk memperoleh nilai dari B-nya Berarti disini untuk B-nya sama dengan minus 21 dibagi dengan minus 7 Diperoleh B-nya sama dengan 3 Nah, karena telah diperoleh untuk B-nya sama dengan 3 Berarti kita bisa masukkan, kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua Nah, berarti disini karena persamaan yang kedua A ditambah 9B berarti disini kita bisa tuliskan A ditambah 9 dikali 3 kemudian sama dengan 10 Nah, maka disini A ditambah dengan 27 sama dengan 10 Kita bisa pindah ruaskan Maka A sama dengan 10 dikurang 27 Diperoleh A sama dengan minus 17 Nah, karena telah diperoleh untuk A sama dengan minus 17 Dan B sama dengan 3 Maka selanjutnya kita cari untuk UN-nya Karena untuk rumus umum UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B Nah, maka disini kita bisa substitusikan A dan B-nya Berarti disini minus 17 ditambah N dikurang 1 dikali dengan 3 Nah, berarti min 17 ditambah 3N dikurang 3 Nah, berarti disini 3N untuk min 17 dikurang 3 diperoleh minus 20 Berarti 3N dikurang 20 Nah, jadi untuk UN-nya diperoleh 3N dikurang 20 Jadi, kita telah peroleh untuk A-nya sama dengan min 17 B-nya sama dengan 3 Dan UN sama dengan 3N dikurang 20 Oke, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton!